Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang wabah virus zombie baru yang mulai menyebar ke seluruh kota Di tengah kekacauan tersebut, beberapa orang mencoba bertahan hidup dengan cara bersembunyi di dalam mal sambil menunggu bantuan datang Namun meski begitu, mereka tak bisa terus-menerus bertahan di sana, sehingga mereka mulai membuat sebuah mobil perang agar mereka bisa pergi dari kepungan para zombie Lalu apakah mereka bisa selamat dari kepungan para zombie tersebut? Wisrausakisuen langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Film ini bermula di sebuah rumah sakit ketika salah satu perawat bernama Ana mencoba melaporkan tentang pasien dengan bekas luka gigitan yang mencoba memberontak hingga melukai dirinya sendiri Setelah menyelesaikan laporannya dan karena jam kerjanya juga sudah habis Ana pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah agar ia bisa menikmati lebih banyak waktu bersantai bersama suaminya yang bernama Louis ini Kesokan harinya, saat mereka berdua masih tidur Tanpa disadari tiba-tiba muncul seorang bocil dengan bekas luka di wajahnya Yang langsung menggigit leher Louis hingga ia mengalami luka parah Melihat hal itu, Ana mencoba menelpon ambulan Tetapi entah mengapa Louis justru terbangun dan mencoba menyerang dirinya Yang menalih itu membuat Ana ketakutan sehingga ia terpaksa kabur melalui jendela kecil tersebut Tak hanya itu, Ana juga menyadari bahwa ternyata di luar sana keadaannya sudah berubah menjadi sangat kacau Dan karena ia tak tahu apa yang sedang terjadi Ana akhirnya memutuskan untuk segera pergi dari sana dengan menggunakan mobil miliknya Lalu film pun baru saja dimulai Tampaknya kekacauan itu tak hanya terjadi di komplek perumahan milik Ana Melainkan sudah menyebar hampir ke seluruh kota Namun sampai saat ini tak ada seorang pun yang tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana Di tengah perjalanan, Ana sempat diadang oleh beberapa orang termasuk seorang pria Yang mencoba merebut mobil miliknya Hingga membuat Ana tak sengaja masuk ke dalam jurang Singkat cerita, saat Ana terbangun dari pingsan Ia bertemu dengan seorang polisi sebut saja Pak Ferdi Dan karena Ana tak tahu harus pergi kemana Ia pun memutuskan untuk mengikuti Pak Ferdi yang sedang mencari bantuan Setelah berjalan cukup jauh, mereka berdua bertemu dengan beberapa orang Yaitu Mike, Andre, serta istri Ande yang bernama Luda Yang mengatakan bahwa mereka tak boleh pergi ke kota Karena semua orang di sana telah berubah menjadi makhluk mengerikan yang mereka sebut sebagai zombie Mike kemudian mengajak mereka semua untuk bersembunyi di dalam sebuah mal yang terletak di dekat sana Sambil menunggu bantuan datang untuk menyelamatkan mereka semua Saat mereka mencoba membobol pintu malnya Tanpa disadari tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa zombie Tetapi untungnya mereka berhasil masuk ke dalam mal tepat waktu Dengan hati-hati, mereka pun berusaha memeriksa keadaan sambil mencari tahu Apakah di dalam sana terdapat zombie Dan setelah berkeliling cukup lama Tampaknya mereka tak melihat adanya ancaman dari para zombie Sehingga mereka memutuskan untuk menjadikan mal itu sebagai benteng pertahanan Meski begitu, Mike dan Ande mengatakan bahwa mereka akan berkeliling sekali lagi Namun karena Pak Ferdy tak mau pergi dari sana Mike akhirnya meminta Pak Ferdy untuk menjaga para wanita saja Lalu ketika Ande sedang mengecek pintunya Ia menyadari bahwa seluruh pintu mal itu terbuat dari kaca tebal Yang tak bisa ditembus oleh para zombie begitu saja Sementara ketika Mike sedang memeriksa salah satu ruangan Tiba-tiba ia diserang oleh salah satu zombie Tetapi untungnya ia berhasil mengalahkan zombie tersebut Di sisi lain, saat Pak Ferdy mendengar suara teriakan Mike Dari arah belakang muncul salah satu zombie yang langsung menyerang mereka Dan setelah Anna berhasil menembak zombie itu Mereka pun segera pergi menuju ke lantai atas Dimana disana mereka bertemu dengan para security Yang tak memperbolehkan mereka masuk ke sana Tampaknya, para security yang dipimpin oleh pria bernama C.G. alias Cak John ini mengira Bahwa Anna dan yang lain sama seperti para zombie Namun setelah berdebat cukup lama Cak John akhirnya memperbolehkan mereka masuk Dengan syarat bahwa Anna dan yang lain harus menyerahkan senjata mereka Lalu ketika mereka sedang menonton TV Mereka menyadari bahwa kejadian itu tak hanya terjadi di kota Melainkan telah menyebar ke beberapa negara lain yang ada di sekitar sana Selain itu, para tentara yang ada di TV juga mengatakan bahwa Cara mengalahkan para zombie adalah dengan menembak kepalanya Dan bagi para penduduk yang masih selamat Mereka disuruh pergi menuju ke sebuah tempat bernama Fort Pastor Karena disana para tentara telah membangun sebuah markas pertahanan Yang digunakan untuk berlindung dari serangan para zombie Mendengar hal itu, Mike mencoba mengajak Cak John untuk melakukan sesuatu Setidaknya mereka harus membuat tanda SOS di atap mall Agar mereka bisa meminta bantuan jika ada pesawat atau helikopter tentara yang melintas di sekitar sana Saat Cak John dan anak buahnya pergi ke lantai bawah untuk memeriksa seluruh pintu Cak John menyadari bahwa zombie yang sebelumnya sempat menyerang Pak Ferdy Merupakan salah satu anak buahnya Dan ia pun tak punya pilihan lain selain mengakhiri si zombie tersebut Sementara itu ketika Mike dan yang lain sedang membuat tanda SOS Entah mengapa tiba-tiba beberapa zombie mulai menghampiri mereka Dan ternyata zombie-zombie itu sedang menuju ke salah satu toko senjata Dimana disana terdapat seorang pria bernama Andy yang sedang bertahan hidup sendirian Dengan cara menembaki para zombie Tak lama kemudian mereka sempat melihat ada sebuah helikopter yang mengarah ke sana Tetapi tampaknya helikopter itu tak berniat untuk menyelamatkan mereka Karena helikopter itu perlahan-lahan mulai pergi menjauh Singkat cerita ketika hari sudah malam Cak John yang tak suka dengan keberadaan Mike dan kawan-kawan pun terpaksa mengurung mereka di sebuah tempat Yang mana hal itu membuat Mike berpikir bahwa mereka harus segera melakukan sesuatu Karena mereka tak bisa hanya berdiam diri sambil menunggu bantuan datang Meski begitu Andre tampaknya tak bisa membuat istrinya terlibat dalam bahaya Sementara Pak Ferdy tak peduli dengan apa yang dilakukan oleh mereka Karena ia hanya ingin pergi ke Fort Pastor untuk menemui keluarganya yang tinggal di sana Kesokan harinya saat Cak John terbangun dari tidur Entah mengapa tiba-tiba seluruh siaran TV mendadak mati total Padahal sebelumnya Cak John sempat menyaksikan beberapa berita Tentang wabah virus zombie yang mulai menyebar ke seluruh dunia Di sisi lain, Ana mengatakan pada salah satu anak buah Cak John yang bernama Terry Bahwa toiletnya rusak Sehingga Terry pun membukakan pintunya agar Ana dan kawan-kawan bisa pergi ke toilet yang ada di tempat lain Saat sedang berada di toilet Andre sempat curhat pada Pak Ferdy bahwa ia dulunya merupakan seorang pria yang nakal Tetapi meski begitu, ia sangat ingin melihat istrinya bisa melahirkan dengan selamat Walaupun ia harus melindungi mereka dari serangan iblis-iblis jahat Yang mereka sebut sebagai zombie ini Kemudian ketika Terry sedang mengamati CCTV Ia menyadari ada sebuah truk yang sedang menuju ke arah mall Sehingga Ana dan yang lain berencana untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam truk tersebut Namun sayangnya Cak John justru menolak Karena ia tak mau mengambil resiko demi orang-orang yang tidak ia kenal Hal itu membuat mereka mulai berdebat satu sama lain Dan saat Cak John lengah Mike akhirnya berhasil merampas senjata milik Cak John Lalu mereka pun mengurung Cak John dan salah satu anak buahnya yang bernama Brad Di salah satu ruangan Tak lama kemudian, Ana dan Luda mencoba mengarahkan si sopir truk untuk memarkirkan truk itu di salah satu tempat Dimana disana sudah ada Mike dan Andre yang akan membantu mengamankan mereka dari serangan para zombie Tanpa berlama-lama, Mike dan Andre segera mengalahkan para zombie yang sedang menuju ke arah mereka Dan pada akhirnya mereka berhasil menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam truk Termasuk salah satu wanita gendut yang telah tergigit oleh zombie Ketika di dalam mal, Norma dan Steve ini mengatakan bahwa mereka sudah berkeliling dari satu kota ke kota lain Tetapi mereka tak berhasil menemukan tempat yang aman Hingga mereka tiba di mal tersebut Mike dan Pak Ferdy lalu bertanya apakah mereka sudah pergi ke Fort Pastor Dan mereka berdua pun menjawab bahwa Fort Pastor bukanlah tempat yang aman lagi Karena mereka baru saja pergi dari tempat yang sudah dipenuhi oleh ratusan zombie itu Mendengar perkataan Steve, Pak Ferdy berniat untuk pergi menuju ke Fort Pastor sendirian Namun sayangnya Mike justru menghentikan Pak Ferdy dengan mengatakan bahwa ia harus bisa merelakan kepergian keluarganya Karena di mal ini ada orang-orang yang harus mereka lindungi Lalu saat Pak Ferdy sedang merasa sedih Ia melihat Andi yang mencoba berkomunikasi dengan menggunakan papan tulis Sehingga Pak Ferdy pun memberikan informasi tentang Fort Pastor yang sudah diserang oleh para zombie Sementara itu ketika anak sedang merawat orang-orang yang terluka Si wanita gendut itu tampaknya tak bisa bertahan lebih lama lagi Tetapi tak lama kemudian entah mengapa tiba-tiba si wanita itu kembali terbangun dan langsung menyerang Ana Hingga akhirnya Ana berhasil mengalahkannya Setelah kejadian tersebut Ana mengatakan pada Mike dan yang lain bahwa wabah virus zombie ini dapat menyebar melalui gigitan Dan semakin parah luka yang disebabkan oleh gigitan itu Maka penyebaran virusnya pun juga menjadi semakin cepat Selain si wanita gendut, si pria bernama Frank ini juga mengatakan bahwa tangannya telah tergigit oleh zombie Yang mana hal itu membuat Mike berencana untuk segera membereskan mereka Karena ia tak ingin seluruh orang yang ada di mall ini berubah menjadi zombie Namun karena putri Frank tak ingin kehilangan ayahnya Mike pun memutuskan untuk memberikan sedikit waktu tambahan Agar Nicole bisa berpamitan dengan ayahnya terlebih dahulu Dan setelah Nicole pergi, tanpa berlama-lama Pak Verdi langsung menembak Frank Tepat sebelum ia berubah menjadi zombie Singkat cerita, selama berhari-hari mereka pun menghabiskan waktu dengan cara menghibur diri mereka sendiri Seperti bersenang-senang, tertawa, bergembira Bahkan Pak Verdi dan Andi sering bermain catur bersama Sambil menggunakan teropong mereka untuk saling berkomunikasi Kebersamaan itu perlahan-lahan membuat mereka mulai menerima satu sama lain Layaknya keluarga mereka sendiri Bahkan mereka juga sering mengadakan makan malam bersama Sementara Cak John dan Bart masih tetap dikurung Karena mereka berdua sangat keras kepala dan tak ingin bekerja sama Suatu hari ketika listrik yang ada di sana tiba-tiba saja padam Mike mengajak Cak John, Bart, dan Pak Verdi untuk mengecek generatornya Tetapi di tengah perjalanan mereka sempat menemukan seekor anjing Yang berhasil selamat dari wabah zombie Tanpa mereka sadari, dari belakang sana tiba-tiba muncul beberapa zombie yang langsung menyerang Bart Sehingga mereka berusaha melawan para zombie itu Agar mereka tak masuk ke dalam mal Dan pada akhirnya mereka pun berhasil menghentikan para zombie itu dengan cara membakarnya Di sisi lain, ludah yang sebelumnya sempat tergigit oleh zombie security ini Ternyata telah terinfeksi oleh virus zombie Namun tampaknya Andre berusaha menyembunyikan hal itu dari Mike dan yang lain Karena ia tak ingin mereka menghabisi ludah sebelum ludah melahirkan Meski begitu, ludah tampaknya tak bisa bertahan lebih lama lagi Dan pada akhirnya ia pun berubah menjadi zombie Sehingga Andre terpaksa menahannya agar ludah tak membuat keributan Lalu saat Norma hendak mengecek keadaan Andre dan ludah Ia menyadari bahwa ludah ternyata sudah berubah menjadi zombie Dan ia pun langsung menembak ludah Yang mana hal itu membuat Andre juga ikut melepaskan tembakan ke arah Norma Hingga mereka semua meninggal dunia Tak hanya itu, si bayi yang dilahirkan oleh ludah ternyata juga telah berubah menjadi zombie Dan pada akhirnya Ana tak punya pilihan lain selain membereskan bayi zombie tersebut Setelah kejadian itu, mereka semua tampaknya tak ingin menunggu lebih lama lagi Hingga satu persatu dari mereka berubah menjadi zombie Dan Mike pun menyarankan agar mereka pergi dari sana Dengan menggunakan beberapa mobil Yang sempat ia lihat ketika ia melawan para zombie di basement Mendengar perkataan Mike, Steve mengatakan bahwa mereka bisa pergi menuju ke dermaga Karena ia memiliki sebuah kapal pribadi berukuran cukup besar Yang bisa mereka gunakan untuk menyelamatkan diri Menuju ke sebuah pulau kecil yang terletak di dekat sana Meski begitu, mereka tampaknya tak bisa melewati para zombie Hanya dengan menggunakan mobil biasa Sehingga mereka berniat untuk mengupgrade mobil itu Menjadi sebuah kendaraan perang yang bisa menerobos gerombolan para zombie Dengan menggunakan peralatan yang ada di dalam mal Mereka akhirnya berhasil mengubah kedua mobil itu menjadi kendaraan perang Yang penuh dengan lapisan pertahanan serta beberapa senjata Untuk melindungi diri dari serangan zombie Sebelum pergi, Pak Verdi mencoba mengatakan pada Andi bahwa mereka akan pergi dari sana dalam 5 hari lagi Namun tanpa disadari, ternyata Andi saat ini telah kehabisan persediaan makanan Sehingga Pak Verdi berencana untuk mengirimkan makanan pada Andi Mendengar hal itu, beberapa orang pun mulai berdebat Karena mereka tak bisa melewati para zombie hanya untuk mengirimkan makanan saja Dan ketika Pak Verdi melihat si anjing yang dipelihara oleh Nicole Ia pun memutuskan untuk mencoba mengirimkan makanan dengan menggunakan anjing tersebut Meski Nicole awalnya sempat menolak Ia akhirnya terpaksa menuruti perkataan Pak Verdi Karena ternyata para zombie itu tak tertarik dengan si anjing sama sekali Dan tampaknya rencana mereka berjalan dengan sempurna Sayangnya ketika Andi memasukkan anjing tersebut Tiba-tiba beberapa zombie juga ikut masuk ke dalam sana Sehingga mereka pun berusaha menghubungi Andi dengan menggunakan walkie-talkie Yang juga dibawa oleh anjing itu Di sana, Andi mengatakan bahwa ia sempat tergigit oleh salah satu zombie Namun tampaknya ia masih belum tahu tentang wabah virus zombie Yang dapat menular melalui gigitan Lalu saat mereka sedang berkomunikasi dengan Andi Tanpa disadari, tiba-tiba Nicole nekat membawa truk menuju ke tempat Andi berada Karena ia tak bisa meninggalkan anjingnya di sana Yang mana hal itu membuat para zombie mulai berkumpul di tempat Andi Melihat hal itu, Mike dan beberapa orang lain berencana pergi menyelamatkan Nicole Tetapi karena si Steve ini tak mau pergi Mike pun mempercayakan Steve untuk selalu menjaga pintunya Hingga mereka kembali dari tempat Andi Dengan berjalan melalui gorong-gorong Mereka pun akhirnya tiba di depan toko Andi Dan langsung menembaki para zombie yang mencoba menyerang mereka Hingga mereka berhasil masuk ke dalam toko tersebut Singkat cerita, setelah mereka berhasil menemukan keberadaan Andi Pak Verdi pun tak punya pilihan lain selain menembak Andi yang kini telah berubah menjadi zombie Dan pada akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan Nicole beserta anjing miliknya Untuk bisa pergi dari serangan zombie Cak John pun memiliki ide yaitu dengan meledakan gas LPG Menggunakan sniper yang ia ambil dari toko Andi Lalu setelah gas LPG itu meledak Mereka segera kabur dari sana Tetapi sayangnya si Tucker justru terjatuh hingga membuat kakinya terluka Dan ia pun dimukbang oleh para zombie tersebut Tak lama kemudian setelah mereka tiba di depan pintu Ternyata Steve sudah tidak ada di sana Bahkan ia juga mengunci pintunya Yang mana hal itu membuat mereka semua terjebak di antara para zombie Namun untungnya Ana berhasil membukakan pintunya tepat waktu Melihat para zombie yang mulai memasuki mall Mereka pun segera menyelamatkan diri dengan cara masuk ke dalam lift Dan setelah tiba di basement Mereka langsung masuk ke dalam mobil perang masing-masing Agar mereka bisa segera pergi dari mall tersebut Di sana Mike dan kawan-kawan berusaha melawan ratusan zombie Yang mencoba mengepung mobil mereka Dengan menggunakan berbagai macam senjata Bahkan Cak John juga menggunakan senjata andalannya Yaitu bom LPG Hingga ia berhasil membukakan jalan bagi mereka semua Di tengah perjalanan Pak Ferdi sempat melihat ada salah satu zombie yang bergelantungan di mobil mereka Dan saat ia berusaha menghindari sebuah mobil Pak Ferdi justru membuat mobil mereka terbalik Hingga si Glenn ini tak sengaja melukai Monica dan dirinya sendiri dengan gergaji mesin itu Bahkan Steve juga diserang oleh zombie yang melompat ke arah dirinya Pak Ferdi dan Terry yang berhasil selama dari kejadian itu pun segera masuk ke dalam mobil Mike Dan karena para zombie mulai berdatangan Mike langsung menancap gas menuju ke dermaga yang telah disebutkan oleh Steve sebelumnya Setelah sampai di dermaga Cak John menyuruh Pak Ferdi dan yang lain untuk segera naik ke dalam kapal Sementara ia mencoba menghadang para zombie yang mulai berdatangan ke arah mereka Tetapi sayangnya Cak John justru tergigit Hingga akhirnya ia terpaksa meledakan dirinya sendiri Lalu saat Pak Ferdi dan yang lain sudah naik ke dalam kapal Mike menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana Sementara ia tak bisa ikut bersama mereka Karena sebelumnya ia telah tergigit oleh zombie Mike kemudian meminta maaf pada Anna Yang mana hal itu membuat Anna tak bisa berbuat apa-apa lagi Padahal selama di dalam mal Anna selalu dekat dengan Mike Bahkan Anna juga sudah menaruh perasaan cinta padanya Meski Anna sudah kehilangan dua orang yang paling ia cintai Ia berusaha untuk tetap tegar dan memulai kehidupan baru Bersama ketiga orang lainnya yaitu Pak Ferdi, Terry, dan Nicole Tetapi saat mereka tiba di sebuah pulau Tanpa disadari ternyata seluruh penduduk yang ada di sana sudah berubah menjadi zombie Lalu film pun tamat Oke lah sekian dulu untuk video kali ini Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe Lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini See you on the next video dan sampai jumpa